Intro Oke Wimbro selamat datang kembali di channel saya Kali ini kita mau membetulkan ya Mencoba untuk membetulkan Antena tuner Daiwa 919 ya Ini saya beli di lelangan Dalam keadaan rusak Tapi pada saat di tuner Ini berfungsi Jadi gejalanya adalah Pada saat kita switch Di belakangnya ada switch ini Nah di belakang ada switch ke true Yang ini ke true Itu tidak jalan SWR nya Khususnya di bagian power reflektor Sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, komen, and subscribe Aktifkan juga tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya Oke Jadi setelah dibutuhkan Ini harganya pasti melonjak Karena sudah Berfungsi kembali Sebagaimana mestinya Oke Jadi yang rusak adalah Power reflektor nya ini Reflektor power nya itu Ketika di true Tidak jalan Tetapi akan Kalau kita setting di tune Itu jalan Dan juga Apa namanya SWR nya tidak sesuai ya Saya pakai dummy load Itu di angka 1,3-1,5 SWR nya Oke Saya bukan jago elektronika Tapi saya menggunakan teknik Reverse engineering Apa itu reverse engineering? Artinya kita Melakukan Tracing komponen Dari Sudah jadi Jadi kalau misalkan Engineering mau bikin Tuner ini kan Dari blueprint Terus kemudian di setting Elektronika diagram nya Dan lain sebagainya Nah kita kebalikan Karena ini sudah jadi Jadi kita tracing dari problem nya Yaitu problem nya dari Power reflektor Nah Kita lihat disini Di dalamnya Ini ada dua Dua komponen ya Yang Hijau ini adalah Untuk power Forward Yang ini untuk Power reflect Nah Kita lihat hitam ini Ground Saya tidak punya skema elektronika nya Tapi saya Terka-terka saja Ini adalah ground Kemudian ini pasti untuk Komponen Disini pasti ada Voltase tegangannya Untuk power reflect nya Nah kita tracing Dari sini kemana Kabel oren Nah kabel oren Ternyata masuk ke sini Sebentar saya ambil Pinset saya dulu Ya Jadi ini kabel oren Masuk ke sini Dan ini ada dua Ada dua ya Ini jalur ini Dan jalur yang ini Jadi saya Tebakan saya Ini adalah untuk Kalibrasi Power reflect 20 watt Dan juga 200 watt Karena di depan ada Switch 20 sama 200 Ini untuk Kalibrasi nya Untuk tegangan Entah itu 20 watt yang ini Atau 200 watt yang ini Dan sebaliknya Nah yang ini Itu Itu adalah untuk Power forward nya Kita lihat disini Masih Ori bawaannya ya Tidak pernah digeser Geser Which is itu bagus Kemudian Kita tracing Ini kabelnya Apa namanya Coklat dan juga putih ya Coklat dan putih itu Masuk ke dalam sini Nah ini dia Coklat dan putih Nah jadi Ini adalah Nol nya Bukan nol ya Maksudnya Power reflect nya Tinggal dipilih nanti Switch nya mau ke 20 watt Atau 200 watt Gitu ya Atau sebaliknya Ini kalau misalkan Kesini Itu 20 watt ya Berarti yang Coklat ini 20 watt Yang ini 200 watt Oke Jadi kan tadi Warnanya Abu-abu Dan juga Putih ya Tengahnya Oren Nah oren ini Kita lihat tracing Ternyata Masuk ke Ada pin probe Nah disini dia Ini oren nih Ini oren Nah di dalamnya itu Ada Dioda RF Dioda RF itu Udah langka banget ya Aduh maaf kurang keliatan Nah kita anggap Ini aja deh Sama saja Yang power forward juga Nah ini kayak Di sini Ada di Dioda RF Ya Kemudian kesana Yang ini adalah Untuk power reflect nya Yang ini adalah Untuk power Forward ya Dan ini ada Trimpot untuk Kalibrasi Power forward Power reflect nya Nah Saya tracing Awal dugaan saya adalah Dioda RF nya Terus kemudian Saya berpikir Karena pada saat Kita pake tune Mode tune Bukan mode true ya Mode tune itu Berfungsi Artinya Dioda RF ini Tidak ada Masalah Nah saya tracing lagi Ke switch nya Ya Ini switch nya ini Ini sekarang Di mode True ya Ini mode true Ini mode tuner ya Ini mode true Yang ini mode true ya Ini mode tuner Oke Nah pada saat mode true Kita lihat di sini Nah ini Switch untuk selektor antena Mau antena atas Atau antena bawah Yang sebelah sana Ya itu yang sebelah sana Itu mode True Atau mode tune Nah kalau tune Dia masuk ke Variable capacitor Selektor di sini ya Ada namanya Apa nih Velcro atau apa Lupa saya namanya Tapi kalau tune Dia langsung masuk ke sini Which is itu Berfungsi Sebagaimana mestinya Yang tidak berfungsi Adalah ketika selektor Dinaikkan ke True Nah Ternyata problemnya Adalah Di kapasitor Keramik nya Jadi saya modal 200 perak Saya belikan Kapasitor keramik nya Yang ini ya Ukuran Sorry Aduh kecil sekali Ini ukuran Aduh kurang kekelihatan ya Ya ukuran 7 pico farad ya Sama seperti aslinya Cuma aslinya Model kapasitornya Model seperti ini Saya liatin Nah ini dia Ini aslinya Bentuknya agak lebih besar Seperti ini 7 pico farad ya Cuma yang kesini itu Saya sudah ganti Itu 7 pico farad Dan ini Sudah berfungsi Sebagai mana Mestinya Ya Mode True nya bisa Mode tune nya bisa Kemudian Karena ada penggantian Komponen Sudah pasti Harus ada Kalibrasi nya Nah saya Kalibrasi nya Menggunakan SWR Saya yang lama ini Yang ini SX200 Dari D antena ya Dari diamond Maksudnya Dari diamond SX200 ya Kemudian Bagaimana cara Kalibrasi CNW919 Seperti yang saya bilang Tadi Ada power reflektor Ada power forward ya Nah saya menggunakan Trim pod yang ini Saya geser sedikit saja Sesuaikan dengan SX200 Nah ini Kabel oran ini Adalah Untuk power reflect nya Ini Saya geser sedikit Sesuaikan Power reflect nya Dengan SX200 Setelah itu Saya tidak merubah Yang di atas ini Yang di atas ini Saya tidak Rubah Jadi saya cuma Menyamakan Dari Apa namanya Trim pod yang disini Nah trim pod yang disini Tertutup Ini aslinya Ada tutupnya Ini tutupnya Nah ini Bukanya adalah Digeser Digeser Karena ada Banyak komponen disini Jadi digeser Di sliding Ke arah Luar Ke side Ke arah Bodi samping Disini Mari kita coba Ini Sudah saya perbaiki Sudah saya ganti Satu komponen itu Harganya 200 perak Bisa upgrade Ini ke harga 2,5 juta Wow Saya beli Dengan kondisi Bodi yang Lumayan mulus Saya bilang Tidak ada karat Ini lihat Ini bodinya Ya karat-karat sedikit Karena usia Pemakaian Tapi ini Lumayan mulus lah Nah Harga yang Sekarang Bisa di 2,7 2,5 Jika berfungsi Dengan baik Berarti ini Saya sudah bisa Apa namanya Memperbaiki CNW919 Kenapa saya Lebih suka Memperbaiki ini Karena komponennya Masih makro Jadi enak Di tracing Ini itu Makro Bukan SMD lagi Jadi untuk Tracingnya Saya lebih suka Kalau udah Komponennya udah SMD Waduh itu Agak ribet Saya pusing Kalau makro Gini Saya masih Oke lah Untuk Meriverse Engine Ringnya Untuk jarumnya Sangat sensitif Sekali ya Lihat itu Kalau digoyang-goyangin Gini masih Berfungsi dengan Baik Ininya juga Masih seret Tanda Usia Pemakaiannya Rendah Oke Mari kita coba Sebelumnya Kita nyalakan dulu Radio kita Kita cari channel yang kosong Oke channel disini ya Kita lihat Di SX200 Kita lihat Kalibrasi dulu Kita pencet PTT nya Gak berlebihan ya Sebentar Saya taruh dulu Ininya Oke Kita coba pencet PTT nya Kemudian kita Kalibrasi Kurang lebih disini ya Oke Kita lihat Power nya Saya di skala 20 ya Skala 20 itu Yang ini Yang di 0, 5, 10, 15, 20 Kita lihat Oh sorry Belum dinyalakan Oke Kita lihat Sekitaran 6 Watt ya Power forward nya 6 Watt Power reflect nya Di 0 ya Di 0 Bergerak sedikit Di 0 Oke Kita lihat SWR nya Ya itu dia Di 1,05 Gak sampai 1,1 1,05 ya Oke Mari kita bandingkan Dengan Yang Daiwa Disini ya Sebelumnya Saya akan Tutup dulu Ini Saya akan Percepat ya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke ini udah terpasang ya frekuensi masih tetap sama tadi power reflect nya di 0 SWR di 1,05 ya powernya di 6 saya menggunakan skala 20 Watt ya oke frekuensi masih yang sama kita coba langsung tes itu ya itu 6 Watt di 1, ya 1, sama nih ini sama ya oke ini kita coba cek ya ini setidak digunakan yang atas ya yang bawah ini mode true ya mode true kita lihat oke itu SWR nya ya saya dekatkan lagi biar jelas oke itu ya ini powernya sekitar 7 Watt ya 7 6,5 Watt lah ya 7 lah 7 Watt ini mode true ya mode true kemudian kalau booster saya nyalakan lihat ya SWR nya naik SWR nya naik di 1,2 1,3 ya oke nah sekarang saatnya kita mode tune oke sudah saya turunkan switch nya ke mode tuner kita lihat nah itu sekarang kita coba untuk kita bikin 0 oke sudah maksimal itu ya itu dia ya sender jadi radio sayangan kita tetap awet itu aja cara memperbaiki ini antena tuner Daiwa ya atau SWR tuner Daiwa VHF CNW 919 yang kerusakannya mirip seperti saya tidak semua kerusakan antena tuner Daiwa bisa mirip seperti saya mungkin ada yang berbeda-beda kebetulan yang punya saya kerusakannya ada di ini kapasitor keramiknya ya 7 pico varat terima kasih sudah menyaksikan video saya silahkan klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya Oke tetap jaga protokol kesehatan dan akhir kata dari saya enjoy your life selamat menikmati